Halo bosku, disini kita akan melakukan perjalanan ke Sungai Kalikero dimana Sungai Kalikero ini memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya Kenapa? Karena di desa kami khususnya, tanahnya bergerak Tapi tidak bergerak seperti jalan gitu ya Intinya per tahunnya itu ada pergerakan tanah sekitar 2 cm Jadi disini kita akan mencoba mengunjungi atau meniliki atau melihat ke lokasi Sungai Kalikero Mari kita camp Halo bang Halo, apa kabar? Baik cuy Perjalanan kita mulai melewati hamparan pohon padi yang sangat hijau dan indah Disini kita sudah memulai berjalan Namun, alangkah terkejutnya kami melihat hambaran sawah kami yang sudah berantakan seperti ini Dan kita terus berjalan melewati semua yang ada Sampai akhirnya kami sudah berada di tepi Sungai Kalikero Yang jaraknya sekitar 30 meter dari kami Kami terus berjalan dan berjalan Melihat sekeliling Dan ditemani oleh beberapa suara kicauan burung yang indah Kami sangat terkejut melihat keadaan alamnya sekarang ini Setelah sekian tahun kami tidak pernah berkunjung disini Ternyata sudah begitu hancurnya Dulunya tak seperti ini sobat Dulunya disini adalah tempat yang indah Dimana disini adalah tempat biasa saya mencari rumput juga Dan berbagai macam cerita disini Dan sekarang sudah amat berbeda Hal ini terjadi karena drastinya goresan air yang ada di Sungai Kalikero Dan kami terus berjalan Terus berjalan Disini sudah terlihat banyak retakan-retakan yang terlihat di mata kami Kita mencoba untuk berjalan terus berjalan Sampai kita sedikit lagi sampai di Kalikero Jadi dulunya Kalikero ini arahnya disini Dan disini ke situ ya Di bawah pohon ring Tapi kita kenapa Yang sudah berpindah posisi ke sebelah kirinya Dan disini juga terdapat curug Yang dulunya tidak ada curug Mungkin karena tercurus oleh air yang sangat besar Gerbitnya sangat tinggi kemarin Karena disini hujan terus ya Kita coba kita lihat disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! di sini nggak ada seperti ini arahnya itu ke bagian atas itu ya sui arahnya ke situ dan sekarang sudah tak lupa juga kita disini sambil menikmati hamparan angin sepoi-sepoi dan suasana di atas curug persisnya itu curug yang tergurus oleh derasnya air kita disini membuat kopi ya untuk sambil merelekan kita buat semakin bersemangat lagi karena perjalanan juga masih panjang jadi kita duduk dulu sambil buat kopi dan tak lupa juga kami siapkan roti Roma ya gitu ya biasanya kami kita aduk dengan bungkus kemasan yang kita gunakan untuk mengemas kopinya hahaha Halo guys ngaprek, ngaprek, ngaprek apalagi ini ini bisa dilihat ini pohon kapok kapok ya dulunya pohon ini berdiri disini dengan pokoknya dengan pohon sebesar ini ini bisa rubuh seperti ini dengan derasnya banjir kemarin oke, foto al main kem AE main kem AE buuuu abis deh ok disini kita menemukan satu buah bangkai, bangkai apa kita belum tahu ada buah bangkai, kacen, kok ini mau buat buah bangkai, kacen, kok ini mau buat buah bangkai tapi kita menemukan bantai kambing ini kambing ya sebarat gawian awat pencengat di sini cara kuat aku terima kasih Jadi setelah kita berfoto disini, kami mencium bau busuk dari bangke Terus kita mencari-cari, ternyata disebelah sana ada bangke kambing Mungkin bangke mati apa ya? Ayo kita lanjut Selamat menikmati Oke bisa kita lihat disitu ada bubuk, bubuk itu juga sudah robok karena pergeseran tanah yang terjadi disini Kita kemarin lagi, kita cari spot spot yang baru Kita kemarin lagi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati